Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marzuki Mustamar, Ketua NU Jawa Timur, juga pengasuh Pondok Pesantren Sabilo Roshad. Di hari tanggal yang sangat bahagia ini, tepatnya tanggal 25 November 2022, Hari Guru Nasional, kami menyampaikan maburuk selamat memperanggati Hari Guru. Mari kita tingkatkan pengabdian kita, khidmah kita, kita tunjukkan dedikasi kita kepada umat, kepada rakyat, kepada kemanusiaan, bangsa, dan negara. Dan tentu kita harus berjuang tanpa pamrih, terus berjuang, berjuang, dan berjuang, tingkatkan mutu, tingkatkan pengabdian, tingkatkan keikhlasan. Dan kami yakin, Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sari, Allah yang memang maha rahman rahim, akan memperhatikan kita. Asal kita memperhatikan agamanya Allah, asal kita membimbing hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, intang surullahi wa ta'ala yang suruhkum, wa isabit agdamakum. Dan kepada masyarakat, kepada anak didik, para santri, seswa murid, para mahasiswa, marilah, kepada guru, kepada dosen, kepada ustad, pada kiai, yang memang totalitas mengajar kita, ngulawentah kita, mendidik kita, mempersiapkan, supaya kita mampu menjadi generasi yang baik, mari kepada guru-guru dan kiai ustad-ustad itu, kita hormati, kita muliakan, kita tawaduk kepada beliau-beliau, kita beradab kepada beliau-beliau, sehingga ilmu kita akan menjadi barokat dan manfaat. Dan kepada masyarakat umum, kepada orang tua, mari kita hargai keringat para guru, tenaga para guru pikiran, dan tentu doa para guru, ngulawentah anak-anak kita. Kalau andai guru-guru ini mogok semua, ustad mogok semua, kiai-kiai mogok semua, apa jadinya rakyat ini? Apa jadinya anak-anak kita? Anak kita sekarang sholat karena guru, anak kita ngerti adab karena guru, anak kita pinter karena guru, anak kita menjadi NUU Ahlusunul Jamah karena guru, anak kita bisa baca kitab alim jadi kiai juga karena guru. Oleh karenanya, mari kepada orang tua, kita memberikan yang terbaik untuk guru-guru kita. Kita tentu wajib berbalas budi pada guru-guru kita. Dan andai untuk meluruskan anak, untuk membimbing anak. Kadang guru yang memang mewakili kita, sedikit adak keren, mungkin jewer, mungkin nyetot, mohon, 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 jangan sampai itu dikasus, jangan sampai itu dikriminalisasikan, lalu dilaporkan kepada aparat, terus guru sampai akhirnya di penjara. Wih, bayarannya gak sepiro, guru swasta, dan di penjara gak karu-karuan. Mohon-mohon jangan setiap laporan anak diterima. Mungkin yang salah anak kita, mungkin yang kurang ajar anak kita juga. Ingat, Syedina Ali ketika ditanya, kira-kira ya apa, derajatnya guru itu, di depan kita-kita murid dan umat ini. Apa kata Ali? Saya siap menjadi budaknya orang yang menjadi guru saya. Meskipun mengajar kepada saya hanya satu huruf, silahkan menjual saya, silahkan. Silahkan menyuruh saya, silahkan. Silahkan memerdekakan saya juga, silahkan. Tapi Ali bin Abi Talib siap menjadi budaknya orang yang orang itu menjadi gurunya. Kau muslimin rahmatullah kepada aparat kepolisian, kejaksaan, oh cuk gampang-gampang memproses guru-guru. Coba saman diwising jadi guru. Wis guru swasta, bayaran 5 ekor telungatus, si mau eret-eret bisa, mau proses bisa. Nek guru-guru mau go, nyun sewu. Terus mereka menyatakan, gah mulang anaknya polisi, terus biye. Gah mulang anaknya jaksa, terus biye. Gah mulang anaknya para-para nyun sebuah pejabat-pejabat, terus biye. Oh cuk gampang-gampang didik-didik laporan diproses. Didik-didik laporan diproses. Ada kiai-kiai. Musyawarahkan dengan kiai-kiai. Ayuklah, ada mediasi. Ada pihak aparat yang mendapat laporan. Ada orang tua, ada guru, ada saksi. Terus nanti kita bahas bareng-bareng. Disitulah kita tahu, yang kurang ajar itu siapa. Lah monggo, kalau memang benar-benar kurang ajar, siapapun, termasuk oknum guru, silahkan diproses. Tapi ojo didik-didik diproses. Sekali lagi, selamat para guru. Ayuk terus berjuang. Jangan lelah, jangan putus asa. Ojo purik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati, Mati.